Hai assalamualaikum Selamat datang kembali di channel saya ke jadi di video kali ini kita akan memberikan tutorial sesuai dengan judul ya jadi sebelumnya itu saya udah pernah buat tutorial ya tutorialnya ya namun banyak yang komen katanya nggak bisa jadi nggak bisa dibuat perangkat ya jadi disini saya menggunakan memberikan video terbaru ya dan menggunakan cara yang terbaru ya jadi ini bisa berlaku enggak cuma di Vivo ya jadi di semua HP Android yang sudah berbasis Android 11 ya jadi kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan aplikasi total commander ya namun sekarang kita menggunakan aplikasi berbeda ya jadi dengan aplikasi ini menurut saya sangat lebih mudah dan juga lebih simpel jadi bisa dilihat di sini ya untuk folder Android di manajer file bawaan itu memang nggak ada ya karena sudah disembunyikan kalau di Android 11 jadi disini kita membutuhkan aplikasi bantuan ya teman-teman jadi kalau yang sebelumnya itu total commander yang sekarang itu ini ya aplikasinya ini namanya itu empty manager ya kalian bisa mendownload aplikasi ini di Google atau bisa juga klik yang ada klik link yang ada di deskripsi video ini ya jadi sekarang kita buka aja aplikasi empty manajernya ya jadi tampilannya seperti ini bisa pilih yang kiri ataupun yang kanan terserah ya bebas jadi disini saya pilih yang ini aja jadi disini kita pilih folder Androidnya ini folder Androidnya ya kita klik dan kita pilih data ya kalau mau buka data kalau mau obb yang bawah jadi sini kita pilih aja yang obb terlebih dahulu nah jika seperti ini ya kita klik aja oke maka nanti kita akan dibawa ke sini kemudian kita klik kita klik gunakan folder ini ya kemudian izinkan nah jadi sekarang folder obb-nya udah bisa kita gunakan lagi ya jadi ini folder obb-nya ada empat tiga folder ya Nah kalau mau yang data ya tinggal kita klik data kemudian klik Oke lagi klik data ya klik Oke kemudian disini kita gunakan folder ini ya kemudian kita izinkan nah jadi sekarang bisa dilihat di sini ya untuk datanya ini udah bisa kita gunakan mau apa file game juga kita sekarang mudah lagi dengan aplikasi ini